Oke, ya Bapak-Ibu sebelum kita masuk ke dalam sesi, pada siang hari ini kita sama-sama satu dalam doa ya Bapak-Ibu ya. Mari kita tetuhkan hati, kita sama-sama berdoa. Alah Bapak kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul lewat Zoom ini. Kami mau mendengarkan, kami mau belajar tentang protokol kesehatan setelah vaksin. Tuhan yang tolong kami sehingga kami boleh menangkap apa yang Dr. Yosef boleh sampaikan kepada kami dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga kami tetap peduli akan protokol kesehatan, kami tetap menjaga diri kami supaya sehat selalu. Berkati Dr. Yosef yang akan membagikan materi, Tuhan yang berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang telah dipersiapkan oleh Dr. Yosef boleh disampaikan dengan baik kepada kami semua. Dan kami juga serahkan segala perangkat internet yang kami gunakan sehingga boleh menunjang akan webinar ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yosef, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sekali lagi shalom Bapak-Ibu semua. Kita boleh kembali hadir dalam webinar ELSI. Tahun yang lalu kita sudah pernah sama-sama mengadakan webinar kesehatan tentang COVID-19 dan imun tubuh yang juga dibawakan oleh Dr. Yosef. Kita belajar banyak informasi segala sesuatu tentang COVID-19. Nah, sebagai pendahuluan Bapak-Ibu, saya akan kata pengantarnya, vaksinasi COVID-19 telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021, di mana mereka yang masuk menerima vaksin prioritas tahap pertama, pemerintah menargetkan sebanyak 40,2 juta orang yang menerima vaksin COVID-19 tahap pertama pada periode Januari sampai April 2021. Sebanyak 40,2 juta orang itu antara lain adalah petugas kesehatan, pelayan publik, dan lansia. Webinar ini diadakan supaya kita mendapatkan informasi, kita belajar tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan pasca vaksin dan perlunya medical check-up secara rutin. Mungkin Bapak-Ibu bertanya, kenapa orang-orang yang sudah divaksin kok bisa tetap terkena vaksin ya? Nah, apalagi pemerintah melarang mudik ini. Loh, padahal kan sudah divaksin, kenapa dilarang mudik, dilarang pepergian masih an? Nah, webinar ini ada supaya memberikan gambaran yang lebih jelas. Apa yang harus kita lakukan pasca divaksin? Oke, tanpa panjang lebar, saya serahkan waktu depan ke dokter Yosef. Silahkan dok. Terima kasih Bapak Hans, surat saya terdengar ya. Saya izin untuk share screen, untuk materinya. Terima kasih untuk Pak Thomas dan teman-teman sekalian. Jadi kita akan cerita dua topik hari ini ya, yaitu tentang protokol kesehatan setelah vaksin, dan yang kedua adalah tentang medical check-up ya, yang akan diadakan bulan Juni kelihatannya ya, setelah bagi rapot. Jadi kita nanti bisa refreshing, kenapa sih kita harus check-up ya. Jadi ada dua materi yang akan kita perbincangkan pada kesempatan siang hari ini. Baik, ini saya di videonya gak usah aja, biar kadang-kadang suka mati internetnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi hari ini topik pertama, protokol kesehatan setelah vaksin. Nah, baik, Bapak-Ibu sekalian, fakta corona di dunia gimana sekarang ini ya? Ternyata bikin merinding gitu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena vaksinasi itu sudah berlangsung di berbagai negara. Tetapi, kenyataannya bukan tabah turun, malah mulai meningkat kembali ya. Sehingga kalau kita baca-baca atau dengar TV ya, terpaksa dilakukan lockdown dan pembatasan di seluruh dunia. Jadi, kalau kita lihat peta ini ya, ada yang banyak itu yang warnanya semakin merah, semakin banyak jumlahnya. Nah, ini menceritakan bahwa ternyata corona itu masih ada ya di dalam, di sekitar kita gitu ya, dan tambah banyak. Nah, ini adalah gambaran dari WHO. Tanggal sampai 10 April, dua minggu yang lalu. Kasus barunya tuh 700-7 ribu, Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau di Semarang itu tuh 100 juta setengah. Jadi, seluruh dunia itu, setengahnya kota Semarang ini masih kena si kasus COVID ini. Rata-rata kalau dalam tujuh hari itu adalah di 628 perharinya itu. Nah, ini adalah data seluruh dunia. Sekarang sudah meninfeksi 144 juta. Dari jumlah tersebut, memang ya. Kalau pada COVID itu, angka kematiannya sekitar 2-5 persen. Jadi, sebanyak 122 juta sekian sudah sembuh, dan 3 juta meninggal. Jadi, artinya tuh ya, memang yang meninggal ya 3 persenan, itu nggak terlalu banyak ya. Tetapi kan 3 juta ini dua kali kota Semarang, nggak perlu sekalian ya. Dan kalau kita lihat, di beberapa, terutama di Asia Tenggara, mulai naik jumlahnya. Jadi, vaksin jalan, tetapi jumlahnya masih banyak. Ini adalah di Asia Tenggara. Ternyata yang menjadi itu masih India. Di India, Indonesia ya masih Bangladesh. Tapi di daerah Western Pacific Region itu, ternyata Filipina. Malaysia ada, Jepang, Filipina. Jadi, tambah naik angkanya gitu. Bukannya tambah turun. Nah, ini adalah kasus yang rekod ya di India. Di India tuh sehari 261 ribu. Karena di sana ada ritual di Sungai Gangga, nggak pakai master semua gitu ya. Di ibu kotanya sendiri 24 ribu. Penambahan kasus positif dalam 24 jam terakhir. Kalau di Semarang tuh 400 sekalian. Kira-kira sekarang yang sakit, itu satu rumah sakit kira-kira 20 orang sekarang gitu ya. Nah, kalau 24 ribu, bagaimana itu ya? Di Semarang tuh 400 aja, rumah sakitnya penuh. Kalau 24 ribu, tentu saja akan kekurangan tempat tidur. Kemudian kita lihat juga di Brazil. Brazil itu 67.636 kasus dalam 24 jam terakhir. Yang meninggalnya 2.929 kasus penambahannya. Nah, ini cukup banyak ya. Total yang meninggalkan 3 juta kira-kira ya. Ini nambah lagi dari Brazil. Nah, kemudian di Turki. Nah, Turki ini bebas. Dia boleh masukkan turis. Nah, tapi ternyata lockdown ini ya. Dua minggu pertama bulan suci Ramadan ini. Jadi, boleh dari Indonesia pada ke Turki harganya murah sekarang ya. Tapi pulangnya katanya di karantina lima hari. Waduh, berarti gak kerja. Nah, itu 62 ribu. Angka ini mendekati rekor untuk kasus harian tertinggi. Yang meninggal 288. Nah, ini kita mulai melihat. Vaksinnya jalan, tapi juga jumlahnya malah menjadi. Di Semarang itu 400 kira-kira ya. Yang sekarang sakit. Nah, ini 62 ribu. Pakistan. Wah, Pakistan juga sama. 6.127. Kematiannya 1.49. Jadi, paling banyak di Pakistan juga. Nah, itu harus kita waspadai. Katanya vaksin. Kok malah terjadi kenaikan? Nah, dan Indonesia memang sekarang udah tegas juga. Larangan mudiknya diperluas dulu sekalian ya. Dulu kan 7-17. Sekarang enggak. Mulai hari ini udah ada larangan. Karena apa? Nah, kita lihat tren di dunia ini naik semua. Sehingga kepala BNPB ini udah enggak berani. Jadi, mulai sekarang ini dipersulit ulang. Tetap yang 7-17-nya tetap ditambahi lagi 14 hari ke belakang, 14 hari ke depan. Karena banyak yang sekarang nyolong mudik gitu ya. Pada mudik sekarang. Ternyata nyebar juga si COVID-nya itu. Jadi, nanti enggak bisa habis-habis ya. Dulu di Pantai Uloso itu kami sampai 70 sehari. Sekarang 20. Tapi belum bisa hilang. Ada aja tiap hari itu yang sakit. Nah, sehingga itu jadi kewaspadaan kita ya. Nah, ini udah Indonesia. Di Indonesia kasus aktifnya 108 ribu. Tapi udah turun 352. Nah, kemudian yang spesimen diperiksa 74.500. Yang suspek 58 ribu. Nah, kalau ini positif semua ya nambah jumlahnya ya. Nah, tapi yang divaksin baru 10 juta. Dari target 40 juta baru 10 juta yang divaksin. Artinya baru 24 persen kira-kira yang divaksin itu. Nah, cuman kita takutkan kalau ini lebaran ini dibuka, pasti nanti ya akan naik lagi jumlahnya COVID ini. Nah, sekarang aja sudah 108 ribu kasus aktif seluruh Indonesia ya. Berarti kira-kira yang mondok tuh sekitar gini. 108 ribu ya. Kami dulu punya 70 penuh, tapi sekarang tinggal 20. Tapi kalau banyak sekali nanti yang mudik, pasti akan penuh lagi ya. Nah, ini Indodis Semarang. Semarang ini totalnya 358 yang dirawat. 258 yang dari Semarang. Tapi dari Demak lah, dari perbatasan-perbatasan ya. Jadi 358 yang warna merah ini ya. Seperti itu. Nah, di Semarang itu yang meninggal berapa? 100.872. Ini cukup penuh ya, sekalian. Jadi kalau ada yang kuburan 100.872 itu cukup banyak ya. Nah, dan semua dipusatkan di Jatisari. Kalau mau gratis di sana, tapi kalau mau berbayar, boleh. Kalau berbayar sih terserah, tapi harus kena bayaran sendiri. Nah, coba kita bayangkan dalam satu tahun kita nambah kuburan 1.872 ya. Cukup banyak. Dan yang sekarang sakit 358. Tapi ingat ya, kalau 358 itu bukan berarti yang sakit segini. Biasanya yang nggak mondok itu ada juga. Yang misalnya dia nggak parah, pengen isolasi mandiri, itu masih ada. Jumlahnya lebih daripada ini. Nah, jadi kesimpulan protokol kesehatan setelah vaksin itu gimana? Nah, ternyata sama aja, bagus sekalian ya. Tetap 35M, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Mudik, itu nggak boleh ya. Kerumunan misalnya ada ke mal, jalan-jalan di mal. Nggak mobilitas ke luar kota, tapi ke mal yang rame. Nggak boleh juga. Jaga jarak juga sama ya. Pakai masker dan cuci tangan. Tetapi sedihnya penelitian dari UGM itu ternyata sekarang yang pakai masker cuma 60%. 58 sekian gitu. Jadi udah pada, ah luwe-luwe, ah udah bosan. Jadi mereka udah nggak mau pakai. Karena apa? Ada yang mengatakan, ah COVID itu nggak ada gitu ya. Nah, padahal sebetulnya yang di vaksin kan masih sedikit ya. Dan orangnya masih ada si virusnya itu. Nah, jadi tetap kita harus melakukan 5M. Kenapa sih nggak boleh lepas masker? Alasannya ya. Ternyata menurut Emergence Use Authorization itu dia mengatakan gini. Orang yang udah di vaksin, virusnya tuh bisa nempel di hidung. Bapak ibu sekalian ya. Dia menggambang infeksi. Jadi gampangannya kayak OTG. Nah, ketika nempel di hidung, orang itu bersin, ngomong, masih potensi menurunkan pada orang lain. Jadi Bapak ibu sekalian kan udah di vaksin. Nah, terus main ke mal gitu ya. Nah, virusnya bisa nempel di hidung. Tapi gak menginfeksi. Karena tubuh Bapak ibu sekalian punya antibody. Jadi memang bagus untuk kekebalan dirinya yang udah kena vaksin. Tetapi gak bisa mencegah penularan. Jadi kalau Bapak ibu kemudian, ah aku udah di vaksin, main ke rumah nenek, kakek, Bapak ibu ya. Nah, Bapak ibunya belum di vaksin ya. Nah, itu belum dapat kesempatan. Itu bisa terkena. Jadi akhirnya gak selesai. Nah, untuk yang lansia itu, Bapak ibu sekalian, memang sekarang ini lagi digencarkan ya. Jadi tolong yang masih belum dibawa ke PRPP. Sampai tanggal 20 Mei itu, pakai tautan khusus, nanti saya kirim ke Pak Hans, link-nya itu. Atau kalau gak ngerti gadget, datang aja ke sana. Nah, mereka dikasih jatah hampir 3.000 per hari. Karena di rumah sakit vaksinnya diambil. Nah, jadi pertama kita harus pakai masker. Kenapa? Karena bisa nempel dan kita bisa nurarkan ke orang lain. Kedua, yang kedua itu ternyata, kita bisa bebas seperti dulu, kalau sudah ada herd immunity. Herd immunity gini, 70% itu kita udah kena vaksin. Nah, kita lihat gambar yang satu ya. Ada yang merah ini sakit. Yang biru itu belum divaksin. Yang kuning ini divaksin. Nah, ternyata orang yang satu aja belum divaksin, yang sakit, itu akan menurarkan pada orang-orang yang warna biru ini. Yang selamat cuma orang yang kuning, yang udah divaksin. Jadi artinya, kalau baru 10 juta itu masih jauh dari herd immunity-nya. 70% masih jauh. Jadi kita belum bisa. Nah, tapi kalau yang udah kuning, udah divaksin banyak, maka kalau ada orang satu sakit, ya hanya kena satu aja. Nah, ini baru kita agak longgar. Tapi kita aja masih 10 juta, jadi masih jauh. Masih 10 juta itu masih 24%. Jadi kita masih jauh dari herd immunity. Sehingga kenapa protokol itu masih harus tetap dilakukan. Kedua, kedua, vaksin itu ternyata nggak menjamin 100% baru sekalian. Ini adalah efekasi. Jadi, kasiat si vaksin itu di Indonesia, Turki, dan Brazil. Ternyata di Indonesia itu hanya 63%. Jadi kalau disuntik, ada 35% itu masih bisa kena. Tetapi dia itu tidak parah. Gapangannya nggak sampai meninggal. Kalau di Turki, katanya 91%. Di Brazil, parah lagi. Cuma 50,4%. Itu kenapa bedanya juga kita nggak ngerti. Karena kita ini mungkin genetiknya mirip dengan di China, sehingga lebih tinggi. Berhasil kan orangnya banyak yang orang barat. Itu cuma 54%. Tapi, kata WHO, kalau di atas 50% udah lumayan. Lumayan bisa menghambat. Jadi, itu sebabnya kita tidak boleh meninggalkan protokol. Jadi, kita meninggalkan protokol malah kena. Karena apa? Karena tidak menjamin 100%. Jadi, kalau disuntik itu ada sekitar 30% di nasib. Dia nggak punya antibody-nya. Cuma, ternyata kalau kena, dia nggak meninggal. Nggak sampai masuk ICU. Karena udah pernah kenalan dengan virus yang sudah dimatikan. Alasan yang ketiga, untuk butuh antibody itu minimal 14 hari. Bisa juga sebulan. Tergantung apa. Stres. Ada nggak penyakit diabetes. Gizinya kurang nggak. Tidurnya cukup nggak. Ini mungkin terkenal juga. Istrinya Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Tetap dia kena COVID. Dan katanya masih dirawat. Kok bisa? Karena antibody belum terbentuk. Dia datang ke kerumunan. Namanya ibu gubernur. Buka ini, buka itu. Banyak kerumunan. Rasanya sudah kebal. Masker yang kita pakai itu, walaupun medis, itu cuma 60%. Bisa membendung virus itu. Kalau N95, itu baru 95%. Jadi masker kita kain, apalagi itu tergantung. Kalau udah balik dari cuci, itu lubangnya gede-gede. Itu mungkin cuma 35% untuk menahan virusnya. Jadi butuh waktu. Jadi jangan, ah kita udah divaksin. Nah mungkin orang lain 14 hari. Tapi kita baru terbentuk 2 bulan. Bisa. Jadi tetap kita pakai protokol tadi. Yang keempat, ternyata sekarang mulai ada varian mutasi virus corona. Memang masih, kita tuh sayangnya nggak punya alatnya untuk mendeteksi. Yang punya di Jakarta. Jadi kita nggak tahu apakah udah masuk apa nggak. Tapi katanya di Indonesia juga udah ada yang masuk. Nah ini, kita nggak tahu apakah dia itu sama-sama ini bisa nggak tetap ditahan oleh vaksin. Ada yang benar mengatakan masih bisa ditahan. Tapi kita nggak tahu. Nah kalau kita lalai, kita nggak mau pakai masker, nggak mau jaga jarak. Ah, udah divaksin. Udah kebal, udah sakti. Nah jangan. Nanti kalau kena mutan. Karena Hongkong ini udah nggak boleh sekarang dari India, Pakistan, Filipina. Jadi tiga negara itu paling gemuk. Yang baru-baru aja timbul. Mereka takut. Mereka kan udah divaksin. Kok segitu banyak? Segitu banyak. Jadi kita takut seperti itu. Ini nanti pertanyaan sekalian aja ya. Bahwa nanti sekaligus kita bertanya di sesi tanya-jawab. 20 menit kita siapkan. Baik. Bapak-Ibu sekalian. Jadi tetap hindari kerumunan dan tidak berpergian. Walaupun kita punya antibody yang kuat. Tapi kalau vaksinnya banyak sekali ya. Jadi tergantung sakit itu, daya tahan tubuhnya. Sama virusnya gimana? Sama lingkungannya. Walaupun lingkungannya sesek. Pengap, virusnya banyak. Itu hati-hati. Jadi walaupun kita udah divaksin, tolong jangan berpergian. Apalagi sudah ada di swab di mana-mana. Karena udah diperpanjang daripada larangan mudik. Jadi dikatakan nanti jangan sampai nikmat. Tapi di tas kita bawa virus ya. Kalau kampung halaman, nulari. Ternyata satu orang itu bisa menulari 406 orang dalam sebulan. Di mana orang tua tiga kali lebih rentan. Jadi kita bayangkan ya betapa bahayanya kalau mudik itu ya. Nah kalau nggak mudik, aku main ah ke tempat wisata. Itu juga jangan. Tahan dulu ya, Bapak-Ibu sekalian. Karena kita masih bahaya sebetulnya. Seperti itu. Nah itu adalah lima alasan kenapa kita harus tetap di protokol 5M. Dulu 3M ya. Tapi sekarang ada tambahan yaitu menghindari kerumunan dan menunda kepergian. Tambahan lagi. Itu ada alasannya ya. Tapi apa betul kalau udah kena yang kedua itu lebih parah? Itu kami belum ada data. Tapi katanya ada yang lebih parah dengan mutasi yang baru. Itu ada juga ya. Tetapi kalau kita pakai masker, sebanyak-banyaknya virus yang jahat masuk itu kan tersaring ya. Jadi kalau kita masker itu banyak sekali saya lihat tuh nempelnya di hidung. Eh di mulut maksudnya. Hidungnya terbuka. Nah itu banyak sekali ya. Dan kalau bisa, kalau pengalaman saya itu masker kain. Eh masker apa? Medis kalau kita keluar. Karena masker medis itu ada tiga lapis. Kalau masker kain itu nggak ada standarisasi. Kadang-kadang kainnya mungkin kain yang bolong-bolongnya besar ya. Dulu ada yang skuba itu, sekarang udah dilarang ya. Nah kalau bisa, kalau kita keluar pakailah kain masker medis. Cuman murah sekarang bisa beli di online. Cari yang medis ya ada juga yang untuk umum. Tapi kejelekannya dia harus dibuang setelah satu hari. Jadi nggak bisa dicuci lagi, harus dibuang. Nah baik itu ya bersekalian. Tapi selain tadi kita harus pakai masker 5M, tapi tetap tubuh kita itu harus kuat juga. Jadi selain virusnya yang galak, kita imunnya udah dimusiasi, tapi kita juga imun sendiri harus dibangun. Jadi tolong bangun tidur tuh harus setiap hari tuh teratur ya. Jadi sekarang ini karena di rumah, mainan TikTok, nonton TikTok, nonton Youtube tidurnya, malam bangunnya jadi kesiangan. Nah itu jadi kita nggak bugar ya. Dan makanan, makanan harus sehat. Jangan kita minisan sama telur. Kita nggak ada sayur, nggak ada buah. Itu nggak ada mineral ya. Olahraga yang ringan aja lah. Jalan, peregangan, 15-30 menit ya. Terus tetap kita bagi waktu untuk bekerja dan isi rahat. Jadi kalau seperti ini jangan ngambil keputusan-keputusan yang berat. Buka cabang lah yang kira-kira nggak tidur ya. Nah kita jangan. Dan sisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Jadi misalnya tanaman, kemudian hobinya apa? Merajut. Pokoknya disenengkan dirinya itu ya. Jadi kita jangan terlalu keras sama diri kita. Udah, pengen apa? Kok aku yang senengnya mendir air anget? Mendir air anget. Senengnya minum kopi anget, kopi anget. Pokoknya dienakin badannya. Dan harus isi rahat khususnya dengan aktivitas layar. Apalagi sekarang welcome home. Jadi kena layar terus. Nah itu kurang bagus ya. Apalagi mau tidur pegangan HP. Itu ada sinar biru. Nggak bisa tidur. Dan walaupun kita nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Tetap kita harus terhubung dengan orang yang terdekat kita. Kita kan punya sekarang dengan Zoom, dengan video call. Misalnya Cici, Koko, Mama, Papa, Saudara. Itu nggak ada salahnya kita tetap terhubung. Karena namanya kita makhluk sosial. Jadi nggak bisa pulang kerja, tidur, makan. Kita butuh waktu juga untuk ngobrol, untuk cerita. Nah karena nggak bisa kita pergi, tetap kita terhubung dengan orang yang dekat dengan kita. Nah, ini adalah makanan yang sehat itu gimana yang gini ya. Jadi dari Kemenkes itu udah mengganti 4 sehat 5 sempurna sekarang. Udah nggak payu. Jadi kalau dulu itu kudu susu. Karena itu nggak usah. Cuma yang penting sekarang itu, makanan pokok sepertiga, sayuran itu sepertiga. Jadi kalau kita kan sekarang salah. Ambil dulu nasi sepiring, baru sayuran sedikit. Itu nggak boleh. Jadi sekarang itu berani nasi 5 sendok, sayur 5 sendok. Nasi 6 sendok, sayurnya 6 sendok. Baru kemudian lauk pauk 1 per 6 dan buah-buahan. Jadi sekarang udah nggak laku lagi 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang isi piringku dengan gisi seimbang. Nah, sebagai contoh, ada nasi merah di bawah. Di sini ada pecel sayuran. Nah, ingat 1 per 3, 1 per 3. Jadi piringnya dibagi 1 per 3, 1 per 3, 1 per 6, 1 per 6. Ini diisi protein hewani dan protein nabati. Telur kan hewani, nabati itu tempe. Oke, pisang 1, pecel sama beras merah. Kalau kita berani nambah beras merah, kudu nambah pecelnya lagi. Nah, dengan demikian kita akan stamina. Baik. Tapi seringnya, ah repot, ah beli hamburger 1. Itu kan isinya cuma karbohidrat sama daging. Nggak ada sayurannya, nggak ada buahnya. Nah, jadi keluar penyakit-penyakit yang macam-macam. Nah, ini contoh-contoh bagaimana isi piringku ini 1 per 3 makanan pokok, 1 per 3 sayuran, lauk-pauk 1 per 6, buah-buahan 1 per 6. Harus ada. Jadi jangan digantikan, aku nggak makan buah. Jangan. Nggak makan sayur, maunya mie insan sama telur. Nah, ini nggak pas. Ditambah air 18 sehari. Jadi menurut saat ini, susu itu boleh iya, boleh enggak. Tapi diisi seimbang ini harus. Dan sudah diajarin isi piringku ini. Jadi, cuma sayang, isi piringku ini kayaknya sudah didengung-dengungkan, tapi banyak yang belum tahu. Nah, nanti kita semua sebagai agen perubahan bisa ngasih tahu dari mulai makan kita. Sudah ada sayurnya, karbohidrat, protein hewani dapati, sama buah-buahan. Nah, baik. Nah, itu adalah tentang protokol kesehatan. Tapi ingat ya, kemarin ini banyak sekali dari ahli-ahli mengatakan, tolong ya, kita ini kan fokusnya sama si COVID. Akibatnya kita tuh nggak waspada sama penyakit-penyakit metabolik. Penyakit metabolik, penyakit degeneratif, itu penyakit usia. Karena berjaya usia, pasti sel itu beda dengan masih muda, jadi penyakit. Nah, sehingga sekarang ini mulai didengungkan lagi. Jadi, nanti begitu COVID-nya habis, malah pada kena penyakit metabolik atau penyakit degeneratif. Penyakit akibat usia penuaan. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, oleh sebab itu, ini baik sekali, kalau nanti sebentar lagi bulan Juni itu kita mau diadak ke teman-teman di SKI ini, akan dilakukan medical check-up. Nah, medical check-up itu apa sih? Jadi, medical check-up itu, sebagai pendahuluan, adalah periksa kesehatan sebagai bagian mencegah. Jangan sampai sakit. Karena kalau kita tahu ternyata, oh, ini gulanya sudah mulai tinggi, cepat-cepat dicegah. Nah, ini tensinya sudah mulai tinggi, cepat-cepat dicegah. Nah, korestorenya sudah mulai tinggi, cepat-cepat dicegah. Atau deteksi dini. Ini kok urium keratininya naik. Berarti, seseorang itu akan menuju ke gaguan gagal dinjal. Tapi orangnya sehat. Nah, tapi tetap kita lakukan untuk medical check-up ini. Penting apa? Enggak penting sekali ya, Bapak Sekalian ya. Panti Wiloso juga karyawannya di check-up gitu ya. Setiap tahunnya, kita bergantian menu-nya, tapi tidak akan pemeriksaan. Karena kita bisa mendeteksi awal, jangan saya pas itu datang dengan sakitnya sudah parah. Tapi banyak sekali ada alasannya ya. Ah, masih muda lah, takut dikenal ambil darah, nggak penting, males ah. Aku nggak sakit kok. Ah, nanti ketahuan penyakitnya ribet. Masih banyak pengeluaran ya. Nah, kalau paket di Pantil Dr. Ciptok yang komplit-plit itu, itu Rp435.000 sekalian ya. Nah, itu mahal katanya. Tapi kalau beli itu, ada pasien saya beli covernya handphone yang baru tuh Rp700.000. Ini murah loh covernya. Covernya handphone baru nih. Kalau cover Rp700.000 murah, suruh check-up per segera lima malah mahal. Nah, ini banyak alasan ya. Sebetulnya harus kita lawan ya. Harus kita patahkan ya. Itu nggak benar gitu ya. Nah, kenapa sih kubur MCU? Yang pertama itu sebetulnya penyakit yang terbesar di Indonesia itu penyakit jantung. Ada TBC, stroke. Itu semua itu bisa dicegah semua gitu. Bisa ketahuan diabetes, darah tinggi ya. Nah, ini di BPJS itu sakitnya ya ini, darah tinggi. Itu kan bisa dideteksi dari awal. Gagal ginjal cuci darah, itu kan bisa. Stroke, diabetes, gagal jantung. Itu ternyata sebagian besar penyakit yang nantinya parah itu bisa diketahui dari awal. Yang kedua adalah tubuh kita itu sangat luar biasa ya. Jadi, tubuh itu akan timbul gejala kalau ginjal atau hati itu rusaknya 70-85%. Jadi, udah saatnya cuci darah, baru orang itu bergejala. Jadi, banyak sekali pasien cuci darah itu butuh difornis cuci darah, kaget. Dok, sama ini saya nggak ada keluhan. Memang gitu. Tubuh itu luar biasa. Dia akan melakukan kompensasi. Begitu dia nggak bisa, langsung parah. Orangnya langsung sesek nafas. Kurang darah merah, hipertensi. Jadi, karena tubuh ini sangat bertoleransi, jadi kalau kita nunggu sampai parah, ya bisa. Tapi, sudah babak belur. Tapi, kalau kita dengar melakukan check-up, jauh-jauh sudah kita ketahui. Kemudian juga melindungi. Jadi, ternyata di foto ada sakit TBC. Itu kan bisa melindungi penularan. Karena TBC kan juga menular. Nah, harusnya bisa melindungi keluarga, gara-gara nggak mau check-up, malah terkena satu keluarga. Dan tentunya, kalau kita sakit itu nggak bisa produktif. Mau kita aja sehat, kadang-kadang ada rasa males, ngantuk, nggak bugar itu nggak bisa. Jadi, kalau kita itu ada sakitnya, pasti nanti nggak produktif. Sayang-sayang. Selain kualitas hidup kita juga nggak bisa bahagia, nggak bisa enak. Misalnya kita sakit gigi, dikuasai makanan, oh enak, oh enak, tetap nggak bisa. Karena kalau udah sakit itu, kenikmatan hidupnya berkurang, juga dia nggak bisa kerja. Nggak usah sakit yang ginjal, gagal ginjal, gagal hati. Sakit gigi aja kita udah kewalahan. Nah, bagaimana langkahnya? Bapak-Ibu sekalian langkahnya sangat mudah. Nanti kami akan datang, kemudian kami akan periksa tanda vital. Jadi, tekanan darah, berat badan, ditanya sakitnya apa yang dulu, sakit-berat sakit apa, ada wet keluarga apa, diambil darahnya untuk diambil, dilihat, nanti macam-macam itemnya sama pipis, untuk melihat kebocoran ginjal, direkam jantung untuk lihat, adakah koronen, adakah pembesaran, sama diperiksa sama dokternya nanti. Seperti itu. Itu adalah langkah-langkahnya mudah. Nanti kami akan ke ISKI. Nah, jadi berat badan itu penting karena nanti untuk mengetahui apakah kita itu kegemukan, kekurusan apa normal. Nah, kalau yang gemuk, kudu tadi, makan seimbang tadi. Kebanyakan sih pada gemuk. Kalau gadis, masih gemuk. Kalau menikah, kurus. Tapi kalau udah menikah, biasanya itu gemuk. Nanti diukur berat badan, kali tinggi badan, kali tinggi badan, dalam metan. Nah, kemudian, yang kedua lingkar pinggang. Ternyata lingkar pinggang itu, memang dari dulu Kong Hucu udah bilang, semakin orang itu lingkar pinggangnya raja-raja itu panjang, kok umurnya makin pendek. Nah, ternyata memang, bagi wanita itu 80 cm, laki-laki 94. Kalau melebihi ini, dia udah hati-hati. Walaupun berat badannya gak gemuk, ada orang itu badannya biasa, tapi berutnya buncit. Nah, itu tuh bahaya. Ini kita ukur lingkar pinggang. Nah, kemudian tensimeter. Tensimeter itu, cut off point-nya adalah 130-80. Jadi kalau masih muda-muda, saya kira kalau Pak Guru-Buguru di sini kan di bawah 65, jadi tensinya harus 120-130, bawahnya 70-80. Kalau tinggi gimana? Nah, mulai mengurangi asin-asin, mengurangi berat badan. Kalau lebih dari itu, perlu kita beri pengobatan. Jadi cut off point-nya tensinya, 120-130. Nah, kalau bawahnya, 70-80. Oke lah, sampai 140, bisa. Tapi kalau udah 1, 45, 1, 48, harus kasih obat sekarang. 1, 60, apalagi. Karena tensi itu, namanya silent killer. Gak ada rasa. Tau-tau kena stroke. Tau-tau kena jantung. Stroke-nya perdarahan. Wah, sudah. Harus dibuka otaknya, biasa lumpuh. Itu bahaya sekali. Dan hipertensi itu sekarang di Indonesia 3-1. Jadi kalau ada 3 orang, 1 kena. Nah, result itu, kalau pada waktu di check-up itu, kita akan kepegang. Nah, kalau udah kepegang, sekarang hukumnya kudu beli tensi di rumah. Jadi tiap bangun tidur 2 kali, mau tidur 2 kali di tensi. Di rata-rata berapa? Nanti setiap bulan dikasih lihat dokternya. Jadi sekarang ini, pemeriksaan tensi di rumah sangat dianjurkan. Nah, kemudian pemeriksa darah. Darah untuk melihat apa sih? Ada darah merah HB. Ada darah putih. Misalnya dia infeksi darah putihnya tinggi. Darah merahnya rendah, berarti kurang darah merah. Kalau sampai ekstrim di bawah 7, harus transfusi. Trombosit, untuk mengetahui adakah kelebihan. Darahnya kental. Keenceran, trombositnya rendah. Ada juga LED, laju endap darah. Laju endap darah itu, kalau tinggi, berarti ada penyakitnya. Walaupun orang itu nggak ada keluhan, kita kudu nyari. LED itu, kalau tinggi. Tapi kalau orang itu banyak keluhannya, tapi LED-nya normal, berarti bukan. Berarti dia termasuk dalam namanya psikosomatis. Banyak keluhan, tetapi dia nggak ada penyakit. Jadi gambaran darah tepi itu penting. Selain melihat darah merah, darah putih, trombosit, juga bisa melihat ada penyakit atau tidak. Selain itu urin rutin. Urin rutin kita lihat, kalau dia ginjalnya rusak, pasti bocor. Ada protein. Ada kuman apa enggak. Ada kristal apa enggak. Ini udah akan diperiksa dalam check-up nanti. Cuma nanti diharapkan puasa dulu ya, Bapak sekalian. Kira-kira 6-8 jam. Dan kalau nanti ngambil urin, jangan langsung begitu semburan pertama ditampung. Kita ambil pancaran tengah. Buang dulu, tengah-tengah baru ditampung. Karena nanti kalau yang dari awal ditampung, kadang-kadang kemasukan kuman dari kulit. Alat di Panti Wiloso itu pakai mesin. Dia langsung menghitung kalau ada kuman jumlahnya berapa. Biasanya nanti hasilnya infection kencing, kalau kita enggak ngambil dari pancaran tengah. Jadi itu yang akan kita periksa, itu punyahan darah rutin dan gula darah. Baik puasa maupun 2 jam. Puasa harus berapa? Harus 100. Kurang dari 100. Kalau 2 jam, 140. Kalau HbA 1c, biasa 6,5. Tapi kalau kita periksa. Kalau acak, 140. Tapi kita kan puasa. Jadi kata-kata 100. 2 jamnya, 140. Kalau lebih dari itu, tergantung lebihnya berapa. Kalau sampai 500, berarti sudah difonis diabetes. Tapi kalau baru gula darah puasa, 110. Kita namanya pre-diabetes. Artinya sudah mulai hati-hati. Jangan beli lagi minumnya apa? Teh manis. Minumnya apa? Eh jeruk. Sudah enggak boleh. Nanti akan diperiksa. Itu puasa, kemudian makan 2 jam, periksa yang kedua. Apalagi yang diperiksa? Koresterol. Koresterol jahat, total, koresterol baik, dan tigis serit. Ternyata yang bikin kerak di dalam pembuh darah kita adalah koresterol jahat. Namanya LDL. Jadi sekarang itu, pembuh darah kita itu menentukan gampangan nasib kita. Kita otaknya cerdas. Aliran darahnya ke sumbet koresterol. Ya setruk. Jadi kita enggak cerdas lagi. Jantungnya bagus. Kesumpet koronernya. Ya enggak bisa apa-apa. Jantungnya dilema. Jadi ibaratnya tanaman itu pembuh darah itu akarnya. Tapi sayangnya, dia akan tersumbat oleh koresterol. Koresterol itu nanti akan diperiksa koresterol jahatnya, koresterol baik, tigis serit. Dan sekarang itu hukumnya kudus 100. Jadi, oh aku kok 130. Nah kurang bagus ya. Dan sekarang ini hukumnya koresterol itu seumur hidup. Kalau sudah sekali kena, dia kudu minum terus. Karena biasanya kalau enggak minum, naik lagi. Kalau naik lagi, enggak ada rasa atau tersumbat. Jadi simpastatin atau pastatin boleh. Nah ini koresterol itu penting sekali, karena ini biasanya nyumbet di otak dan di jantung. Kemudian, ini juga termasuk ya nanti sekalian ya. Nanti dilihat, harusnya darahnya diindapkan, itu bening atasnya. Ini beningnya kok kayak minyak pecah. Wah ini berarti kayak minyak, kayak minyak yang minyak apa yang dialko, apa-apa yang warnanya putih itu ya. Nah itu berarti pemudarannya penuh dengan lemak. Oh malamnya makan kue Bandung ini ya, sama gule, tengkleng, sate kambing. Nah itu bisa seperti itu ya. Nah kalau tinggi, harus kita obati. Asam urat. Asam urat juga diperiksa nanti. Karena menyebabkan nyeri pada sendi. Selain itu, dia itu juga membuat batu ginjal dan membuat gagal ginjal. Jadi asam urat ini sebetulnya hanya nyeri ini, enggak bahaya sih. Tapi ginjalnya yang bahaya. Nah nanti lihat kata poinnya. Biasanya kita obati kalau sampai di atas tujuh. Nah nanti pemeriksaan urium keratinin. Nah ini yang enggak terasa. Normalnya itu 1,1. Tapi sedikit kita ketemu dengan pasida 5. Kalau 10 biasanya cuci darah. Memang enggak bayar di pantai urat 1 ada mesinnya. Tapi kita apa enggak sedih 5 hari 5 jam. Duduk manis. Dan tentunya badannya beda. Kalau sudah cuci darah itu. Dengan buatan manusia. Dan itu bisa kita deteksi. Misalnya ada batu ginjal. Ada penyakit autoimun. Kalau masih awal kelihatan dari kencingnya. Dan dari urium keratinnya yang mulai naik. Nah cepat-cepat kita atasi. Jangan sampai terjun bebas nanti ke cuci darah ini. Kemudian SGPT-SKOT. Nah ini untuk melihat fungsi hati. Apakah ada perlemakan hati. Apa hepatitis. Nah kalau sampai angkanya 2 kali di atas normal. Harus kita waspadai. Yaitu SGPT dan SGOT. Kalau SGPT itu benar-benar lebih dari hati. Tapi kalau SGOT itu bisa dari organ lain. Nah itu kita periksa juga. Takutnya sekarang ini perutnya gemuk. Nah terjadi perlemakan hati. Nah kalau perlemakan hati. Koresolnya tinggi. Maka harus dikasih obat. Harus dikurungkan berat badannya. Kalau enggak kita lihat hati yang normal itu menjadi radang. Sirosis jadi kanker. Ini perjalanannya. Nah tapi enggak ada rasa kalau dia belum turun 75%. Jadi kita oke-oke aja. Datang kita udah nanti perutnya bunci, terakhirnya bengkak. Dan mungkin sudah berubah menjadi istilah kanker. Nah SGPT dan SGOT ini menjadi awal pemeriksaan tukung si hati. Dan EKG ya. EKG nanti kita lakukan untuk melihat listrik jantung. Nah kalau jantungnya bengkak pasti listriknya akan besar. Kedua, ada enggak jaringan jantung yang udah mati? Itu kelihatan. Karena jantungan sel jantung yang udah mati itu bentuk EKG-nya berbeda. Yang ketiga ada gangguan irama. Iramanya kacau. Itu bisa kita tahu juga. Dan yang keempat, ada enggak gangguan elektrolit? Biasanya kalium kelihatan. Kalau kekurangan atau ketinggian bisa kelihatan dengan EKG. Nanti kita akan berkisah juga nanti untuk misal check-up. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil tersebut, dikatakan bugar untuk bekerja, fit for work. Atau bugar untuk bekerja tapi harus ada catatan. Catatan tapi kudur dikurangi gulanya, dikurangi korestrolnya. Atau ada potensi bahaya pekerjaan, diberitahu. Dan ada tidak bugar. Misalnya udah cuci darah, kemudian semua darah merahnya itu cuman lima. Berarti enggak boleh bekerja. Dia kudur di rambusi dulu sampai seger. Sehingga disebut unfit for work. Baik, abu sekalian. Sampailah kita pada akhir acara. Jadi kesimpulan. Setelah kita terima vaksin, tetap harus patuhi. Karena apa? Karena kita bisa menularkan. Tapi kita enggak sakit. Enggak sakit. Tapi bisa nempel di hidung. Ketika kita bernafas, bersihin, batuk, nular. Jadi ke orang lain. Jadi walaupun sudah dipaksin, tetap. Apalagi enggak 100%. Isi gubernur aja bisa kena. Efikasi isi nupakan cuma 65. Kedua, hanya di rumah kita boleh lepas masker. Kalau di luar, enggak boleh. Dan jangan khawatir merek vaksin. Oh, nanti kalau AstraZeneca bisa mati. Jangan. Tapi masih ada loh, teman-teman. Anti-vaksin itu masih ada. Kemarin saya ketemu hamba Tuhan. Dia dapat berita. Katanya ada chip-nya. 666. Itu bohong, bapak sekalian. Enggak ada chip-nya. Saya nyuntik itu hampir 5 ribu. Sampai 6 ribu. Enggak ada chip-nya. Yang misalnya dengan chip itu barcode untuk menentukan yang orang ini sunting apa. Jadi terjadi efek samping. Kita tahu orang ini kena barcode-nya berapa. Vaksin yang mana. Tapi enggak benar itu ya. Ada 666. Itu jangan. Itu bohong semua. Jangan percaya. Jadi kalau ada kesempatan, cepat vaksin. Nah, di PRPP ini sampai tanggal 20. Tolong kalau ada yang di atas 60, dibawa ke sana. Divaksinkan. Karena kami rumah sakit itu, dia ambil semua di sana. Karena begitu lansia selesai, percepatan, kita akan masuk ke umum. Kalau umum sudah semua, 70 persen, terbentuklah herd immunity itu. Artinya kita bisa ekonomi jalan, wisata jalan. Nah, semua kita akan senang. Tapi kalau seperti ini kan. Saya ngajar kalau online itu rasanya kayak ngomong sendiri gitu ya. Enggak ada interaksi gitu ya. Rasanya bosen, terus ditanyai muridnya, nguap semua. Aduh, rasanya enggak enak-enak gitu ya. Nah, soap itu. Jangan takut ya. Dan untuk merek AstraZeneca itu kemarin sudah di-dropping. Tapi khusus ABRI dan TNI. Jadi kita enggak dapat AstraZeneca. Jadi kalau di Jawa Tengah, semua Sinovac. Jangan takut. Jadi enggak ada pengumpalan darah. Nanti mati karena pengumpalan itu enggak ada. Karena Sinovac itu efek sampingnya sangat ringan. Sampai sekarang menyusu, ya boleh. Pernah sakit COVID, ya boleh. Tensinya di bawah 180, boleh. Jadi ronggar sekali untuk si Sinovac ini. Dan kalau dapat giliran, tolong segera divaksin. Dan yang terakhir, jangan juga kita menolak check-up. Di check-up, kita menggerutu. Ngapain lah gitu ya. Itu sangat penting sekali, Bu. Jadi kalau SKI itu sangat terperhatikan, teman-teman sekalian dibayari, itu bayar uang semua itu. Pak Thomas itu mengeluarkan biaya. Tapi kita jangan ogah-ogahan. Karena kita mendeteksi sedikit mungkin penyakit, mencegah jangan sampai buruk. Enggak menularkan. Dan mengurangi biaya medis jangka panjang. Dan kalau sakit itu yang susah dirinya sendiri, dan enggak bisa diwakilkan kalau sakit itu. Menderita, menderita sendiri. Dan kalau sudah tahu kita jelek, itu memotivasi. Sampai kita punya gaya hidup yang sehat, dan pola makan yang sehat. Dan tentu saja kalau kita sehat itu bisa produktif, bisa bahagia. Kalau kita enggak sehat, mau produktif, bagaimana ngerasa badannya saja enggak enak. Bagaimana kita cari uang badannya saja enggak enak. Malah kita keluar uang untuk belajar ke dokter, biaya. Walaupun mungkin enggak bayar pakai BPJS. Tapi bukan itu tujuannya. Jadi kalau nanti ada check-up, banyak sekali. Mulai deteksi dini, pencegahan, ngirit biaya. Jangan sampai kita menderita, kuatah hidupnya jelek. Dan kita punya motivasi. Oh, enggak boleh minum gula dari sekarang. Kayak saya ini, udah enggak berani minum teh manis. Teh tawar. Saya enggak ada gula, tapi udah. Jangan. Karena kalau kelebihan, gula itu akan dilupakan jadi lemak. Nanti lemaknya tambah. Saya teh tawar saja. Kadang-kadang tergiur juga. Kalau makan, kok semua es jeruk. Saya kok teh tawar. Tetap harus teh tawar. Karena udah ada usia. Harus bisa ngukur. Tapi kalau kita tahu, diberitahu nanti ada konsultasi dari dokternya, kita lebih termotivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat, pola makan yang sehat. Jadi saya makannya nasi sedikit. Nasi 4 sendok, sayur 4 sendok. Terus lauk sama buah. Karena apa? Karena sekarang itu kita bagaimana jangan sampai sakit. Kalau sakit itu benar-benar bencana buat kita. Yang nggak bisa kerja, nggak bisa senang, nggak bisa produktif, nggak bisa jadi berkat. Itu kan menderita semua. Dan kita ada punya sarananya, itu medical check-up. Tolong. Jangan nanti aku mau, aku sakit, aku takut. Itu masih ada, masih 1-2. Kemarin divaksin juga. Aku nggak mau vaksin. Boleh nggak dok, saya dibilangin vaksin, tapi sebenarnya nggak vaksin. Saya sebetulnya nggak mau. Nanti soalnya tanggaku disunti kok mati. Itu ada juga. Tapi dengan dibeli wacana hari ini, ayo kita jaga protokol, dan kita manfaatkan medical check-up yang nanti akan dilaksanakan bulan Juni. Itu saja, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian untuk paparan saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Di tengah-tengah kelelahan, masih siap mendengarkan paparan saya. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Hans, sebagai MC sekaligus moderator. Terima kasih, Dr. Yosef, atas pemaparan yang sangat jelas kepada kami semua tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan pasca vaksin. Kita tidak boleh melonggarkan protokol kesehatan kita, tetap 5M ya, dok ya. Dan juga medical check-up, kita bisa mengetahui kondisi kita sedini mungkin, supaya nanti jangan sampai kita terlambat. Oke, penjelasannya sangat jelas sekali kepada kami semua, dok. Sekarang kita masuk ke tanya-jawab ya, dok ya. Ya, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan melalui slido. Bapak-Ibu silakan yang ingin menghasilkan pertanyaan bisa langsung melalui slido. Ini saya akan sharekan untuk slidonya. Oke, dok. Ini ada pertanyaan yang dengan 7 light, dok. Dr. Yosef mau tanya, apakah anak-anak mungkin terkena COVID? Perlukah divaksin juga, dok? Nah, karena mungkin kita ini mau tata muka ya, dok ya. Ya, betul. Tata muka ini mungkin guru-guru juga khawatir, gimana nih kalau anak-anak sampai tertular nih? Nah, gimana, dok? Ya, jadi anak-anak itu, jadi di bawah umur 18 itu, ternyata laporannya itu, kalau dia kena, kena misalnya si COVID ini, itu tuh dia respon imunnya nih pas gitu. Ada virus, respon imunnya bunuh gitu ya. Tetapi kalau orang tua, dia respon imunnya berlebihan. Jadi ada namanya banjir sitokin, yang kemudian sistem imun ini ngantem ke pembekuan darah, menghantam ke paru-paru, menghantam ke organ-organ lain gitu. Jadi sampai sekarang laporannya pada anak-anak itu, kalau kena tuh kayak flu biasa, sebu total gak bahaya. Sehingga vaksin itu sekarang gak tetap, kayaknya gak akan diberikan kalau usianya di bawah 18 tahun gitu. Karena sampai sekarang penelitiannya, untuk anak-anak itu, boleh dikatakan kasusnya tuh hanya kasuistik 1-2 gitu. Kami di Pantihuloso itu baru satu. Satu, tapi kita bingung juga, ini sakitnya memang karena sakit kuman, tapi swabnya positif, betul-betul. Dan sembuh semua gitu pada anak-anak itu. Jadi kalau sampai saat ini, anak-anak itu belum divaksin, yang di bawah 18 tahun itu. Dan beberapa penelitian melihat kalau kena anak-anak itu, dia kayak penyakit biasa aja. Batuk-piluk, mari yang sedikit sembuh. Jadi gak sampai terjadi, sistem imunnya keluar berlebihan, sampai dikasih terapi plasma konvalsen, atempra, sampai dikasih rexametason, itu gak sampai segitunya gitu. Nah sehingga kematian itu sebagian besar di atas 60 tahun. Sehingga anak-anak sampai sekarang gak ada prioritas, karena kasusnya nih, boleh katakan, cuman ya mungkin laporan kasus 1-2 itu. Secara global itu gak apa-apa. Tapi yang takut itu ibunya, keluarganya takut kena COVID gitu ya. Nah tetapi sebetulnya gak bahaya. Jadi vaksinnya gak ada untuk anak-anak sampai sekarang. Hanya di atas 18 tahun gitu. Sampai sekarang kan dulu 60, sekarang boleh sampai 90. Seperti itu. Tapi anak-anak juga bisa OTG ya, dok ya? Maksudnya OTG dan menulari orang lain ya, dok ya? Bisa. Kalau OTG bisa. Artinya dia bisa kena ringan, menularkan neneknya, bisa. Nah oleh sebab itu neneknya divaksin dulu semua. Jadi kalau dia OTG, nempelkan ke neneknya, gak apa-apa. Kalau ke orang tuanya di bawah 50, biasanya tuh gak apa-apa. Kecuali ada comorbid ya. Kalau di bawah 50 tuh meriang, batuk, banyak yang juga gak ada gejala, tapi gampangnya gak sampai meninggal gitu. Karena bulat-bulat sampai meninggal itu, usia di atas 60, laki-laki, nah laki-laki tuh gak tahu, cepat meninggal gitu gawat. Jarang sakit laki-laki, tapi cepat meninggal gitu ya. Yang perempuan tuh bulat-bulat sakit, tapi gak apa-apa dia. Paling sehat, terus sakit, berubat, sembuh-sembuh. Laki-laki ini jarang, terus kali kena COVID bisa meninggal. Tapi kalau yang misalnya katakan umur 30-40 ini, boleh dikatakan di Semarang aja, paling 1-2 gitu. Gak banyak lah. Tapi kalau di atas 60 banyak. Kecuali dia ada comorbid. Dia udah punya diabetes, udah punya gangguan ginjal. Nah itu biasa kata. Berarti dokter Yeseep melihat kalau pemerintah boleh sekolah dibuka lagi itu, dokter Yeseep sebagai dokter dari kacamata ke dokteran, gak masalah ya dok ya? Untuk anaknya boleh. Tapi kalau bisa, udah disuntik dulu, kalau nenek-nenek lansianya udah habis. Karena tadi ularkan, lansianya udah habis. Bu guru yang di atas 50, habis. Kalau bu guru ada yang umurnya 53, itu kan kalau bisa udah semua kena vaksin dulu. Karena yang bahaya di lansia. Tapi kalau anaknya itu kemungkinan gak akan divaksin, karena kita akan mencari paslah ini, pasti yang umur di atas 18 dulu. Terima kasih dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Oke, pertanyaan kedua di bawahnya ini, bagaimana cara mengetahui apakah tubuh kita sudah mempunyai daya tahan terhadap COVID setelah divaksin dok? Jadi memang bisa kita ukur, antibody-nya kita ukur, di Pantai Uraso ada, cuman itu berbayar 200 ribu rupiah satu bulan setelah suntikan kedua. Tapi pemerintah mengilang jauh sah. Karena kalau nanti negatif, jadi ribut, jadi rame. Karena kita tahu bahwa 60, kira-kira ya mungkin bisa 20% itu gak jadi. Bisa, misalnya dia ada diabetes lah, ada sistem imunnya gak, dia sebenarnya udah punya autoimun. Kan kadang-kadang seriling kita tuh gak teliti. Jadi artinya karena aman, suntik aja. Masalahnya paling gak jadi gitu. Tapi orangnya kan gak mati dengan suntikan. Nah, jadi kalau mau cek dengan periksaan, namanya kuantitatif antibody. Cut of point-nya 10. Kalau di Prodia, cut of point-nya 1. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita ada di atas itu, berarti aman. Nah, cuman dari pemerintah gak usah. Soalnya takutnya bikin heboh gitu. Bikin hebohnya apa? Karena, loh aku kok negatif, gimana? Suntik dua kali. Nah, padahal kan udah tahu bahwa efekasi vaksin itu gak ada 100%. Dalam penelitiannya cuman 65. Nah, daripada bikin heboh dari pemerintah, gak usah lah, udah gitu. Ya, pokoknya kalau sakit, paling mereka itu dalam penelitian gak akan mati gitu. Karena udah pernah kenalan sama si vaksin yang berisi virus mati. Jadi dia artinya udah punya antibody. Cuman antibody-nya dikit. Misalnya kita cut of point 10, cuman 5. Dia gak ada protektif, tapi kalau dia kena tuh gak sampai fatal. Nah, cuman kalau pengen tahu, di Pantil Rosso itu diperiksa 1 jam jadi itu. Seperti itu. Berapa? Saya sendiri 200 ribu Pantil Rosso. Oke, terus itu ya. Saya dulu kan belum ada Pantil Rosso periksa di Prodia. Jadi cut of point-nya tuh 4, saya tuh 10,5 gitu. Jadi ya gak banyak sih. Tapi kan sudah lumayan. Tapi anak saya yang udah kena COVID, 500 angganya. Jadi dia udah ketawa, udah 500 gitu ya. Saya 10,5. Yaudah lah 10,5. Ada temen saya 13 ya. Tapi dokter Daniel itu direktur saya, kok bisa 88? Itu banyak tuh dia. Mungkin dia pernah jadi OTG itu. Biasa kalau udah pernah sakit, nilainya tinggi. Nah, kalau pengen tahu, penasaran, ya boleh. Diperiksa aja nanti antibody kuantitatif. Jadi yang bisa dinilai. Ada angkanya untuk SARS-CoV-2. 200 ribu, tunggu 1 jam. Nah, itu biar tahu hasilnya. Jadi kalau kolektif rame-rame, di diskon gak bisa lah. Itu boleh dites setelah berapa minggu setelah vaksin, dok? Empat minggu vaksin kedua. Oh, empat minggu setelah vaksin kedua ya. Baru boleh cek antibody-nya itu ya, dok ya? Betul. Kalau enggak nanti terlalu rendah. Kalau setelah satu bulan dianggap, ada yang 14 betulnya, tapi dianggap rata-rata 30 hari aja. 30 hari ya setelah di vaksin kedua ya. Betul. Bapak-Ibu, tapi pemerintah tidak menyarankan ya, dok ya? Satu, gak mau bayari. Dua, nanti kalau tahu ribut. Kan ada yang marah. Ini gimana, gak ada. Padahal memang dari depan kan efekasinya gak 100 persen. Bahwa si COVID itu tuh, menurut Leho asal 50 aja udah mayan. 50 tuh bisa mencegah orang gak mati, 50 persen udah lumayan banget. Tapi kalau 30 gak boleh. Minimal 50. 50 ya minimal ya? 50 persen. Oke, dok. Kita ke pertanyaan berikutnya, dok ya. Oke. Pertanyaan nomor tiga ini, dok. Apakah penyintas COVID masih perlu divaksin, dok? Jika iya, kapan waktunya? Kalau penyintas itu, kalau secara epidemiologi ya, pemerintah vaksin. Karena dia bener gak penyintas itu, antibodinya udah ada belum gitu. Jadi pada divaksin. Kalau dulu tuh pemerintah pengennya tiga bulan setelah, setelah kena divaksin. Karena setelah tiga bulan, antibodinya mulai turun, suntik lagi gitu. Seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh gak usah suntik sekarang aja. Karena kita lagi percepatan. Kok ini tunda tiga bulan? Tunda tiga bulan. Nah percepatannya kapan gitu ya? Tapi sekarang di kami kelihatannya, udah penyintas itu gak usah tiga bulan boleh. Dua bulan boleh. Karena kalau enggak, nunggu tiga bulan lagi, tiga bulan lagi. Jadi menghambat percepatan vaksin kita. Tetapi idealnya, kalau dia bisa ngukur, dan udah ratusan, kayaknya gak usah sih. Cuma kan pemerintah gak mau bayari. Jadi disarankan orang-orang yang penyintas ini, itu dulu ya? Cek antibodinya dulu ya, Tok ya? Tapi kalau misalnya aku gak mau keluar biaya, yaudah suntik aja, gak apa-apa juga. Karena vaksin ini kan gak ada bahayanya. Jadi suntik aja udah. Karena kudu ambil darah lagi, ah gak mau ah 200 ribu gitu. Dulu aku udah sakit kok, 10 hari disuntik lagi gak apa-apa. Jadi sekarang pemerintah boleh penyintas. Ya gak boleh hanya ibu hamil, karena kita kan gak tahu, dimasukkan virus mati itu bayar gak. Ibu menyusui? Boleh sekarang. Dulu tensi 140, sekarang 180. Dulu diabetes HbA 100-nya 7,5. Nah, sekarang asal gak komplikasi, boleh suntikin. Karena kita pengennya percepatan sepertinya ini. Seperti itu. Jadi ada dua pilihan sih. Boleh suntik langsung, periksa dulu. Tapi kalau udah periksa dulu, ternyata ada, ya gak usah keburu-buru lah. Karena biasanya penyakit virus itu imunnya seumur hidup biasanya. Seperti cacar air, dia bertahan seumur hidup pada umumnya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Olahraga apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu Guru agar tidak lelah di depan layar, dok? Nah, supaya kita buka, dok. Ya, berarti olahraga yang di depan layar itu namanya olahraga yang stretching. Tapi bisa juga berdiri, jalan aja. Jalan ke sekeliling, muter dulu. Bisa juga stretching itu kayak ditarik ke sini, tangannya, nanti ke sini, ditarik, seperti ini, tarik lagi ke sini. Jadi, ototnya itu diregangkan. Bisa. Tapi yang bagus sih, 15 menit itu, misalnya tiap 5 menit jalan. Muter dulu. Kalau kita duduk terus kan juga bosen ya. Nah, dibantu dengan jalan. Seperti itu. Tapi kalau di rumah ada treadmill, ya boleh treadmill, jalan. Tapi kalau di kelas, ya udah stretching aja. Jadi tangannya ke depan, diputar ke sini, ya boleh. Putar ke sini, boleh. Atau ke sini, ke samping, boleh. Ke samping sini, boleh. Jadi otot-otot itu jangan dalam posisi yang tetap. Tapi ditarik pelan-pelan. Stretching seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kalau olahraga berat, boleh nggak dok? Dutminton, misalnya jogging, begitu apakah disarankan dok? Nah, karena ya kalau jogging itu, tapi kalau tempatnya misalnya sepi, itu boleh sih. Kan takutnya kan keramaian tuh. Misalnya di car free day, itu kan berjubel. Kita kalau pakai masker, seset. Jadi kan kudu buka. Nah, buka, masuk anak. Kita yang takutkan itu. Tapi kalau sekelilingnya tuh sepi, nggak ada orang ya. Bisa jaga jarak, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja jogging, nggak apa-apa. Jadi tubuh kita tuh kudu bergerak supaya ariran darahnya tuh lancar. Mau dari jalan kaki, boleh. Treadmill, boleh. Jogging, boleh. Cuma yang sifatnya, jaraknya berdekatan, nah itu agak tetap ada tadi. Kan virusnya bisa kena juga. Seperti itu. Oke. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah perlu vitamin atau suplemen kalau makannya sudah memenuhi makanan seimbang, dok? Kalau udah seimbang, nggak usah. Karena kita udah buah. Udah ada sayuran. Tadi kan sepertiga sayuran, sepertiga karbohidrat. Sayuran itu mengandung mineral komplit lid. Tapi sayangnya itu, sayurnya nggak ada. Sayurnya ada, buahnya nggak ada. Nah, itu ya dibeli suplemen. Tapi kalau tadi udah saya ajarin, sekarang beli ke pasar, beli ke superindo, beli papaya, nggak usah. Karena biasanya dengan asupan seimbang, itu udah komplit-plit lid. Jadi kalau kita udah cukup, nggak usah diberi itu. Suali untuk menambah efek sugesti. Kalau udah minum BC ini rasanya ayem. Boleh lah. Jadi artinya itu memang dikepenake lah sudah. Penae apa kalau lagi ini. Aku ayemnya udah minum bekomse, boleh. Tetapi sebenarnya kalau udah gizi seimbang, itu nggak apa-apa. Tapi kenyataan gizi seimbangnya susah. Pagi-pagi suruh ngecas sayur, nyiapkan papaya motongi, siang motongi, yang gampang menginstan campulit telur, terus dimakan. Terus kabur. Itu yang akhirnya kita kurang vitamin, kurang mineral, kita gampang sakit. Makanya pemerintah ngasih tahu, udah nggak usah susu segala, udah seimbang aja. Tapi itu pun udah payu. Nggak ada yang dengarkan seperti ini. Jadi kalau saya lihat makan, nasi dulu, nasi sepiring, terus cari sayurnya dikit-dikit, lauk-lauk-lauk, udah. Jadi nggak ada yang ngikuti sepertiga-sepertiga. Padahal yang benar itu adalah itu. Kalau udah itu udah sesuai, nggak usah vitamin lagi. Seperti itu. Ya, oke, dok. Nah, Bapak-Ibu, sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang tertulis di slide itu, mungkin ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara langsung nih, Dr. Yosef. Siapa boleh raise hand, Bapak-Ibu, nanti saya akan unmute. Ada yang mau bertanya langsung ke Dr. Yosef? Silahkan. Oke, Bapak Haryanto ya. Benar, Pak. Silahkan, Pak Haryanto. Ya, Pak Haryanto, silahkan. Mau tanya, dok? Ya, gimana Pak Haryanto? Ini, dok, ini kan kita sudah divaksin, dok. Betul. Nah, kemudian vaksin itu dibuatkan untuk strain virus tertentu. Nah, disampaikan misalnya di Indonesia sudah ada kira-kira jenis COVID-19 ini ada sekitar seratusan lebih ini. Nah, terus bilang, nah itu berarti kalau divaksin itu percuma itu. Nanti divaksinnya pada, karena strain tertentu, kita kan nggak pasti kena itu. Nah, orang ini ada variannya ada seratus. Ini pendapat ini seberapa betul ya, dok? Ya, baik. Terima kasih, Pak Haryanto. Jadi memang sih, jadi kalau biasanya si virus itu, kan dia punya inti sel. Tapi sebenarnya sebagian besar itu, itu tuh, ya itu juga. Cuma dia ada beberapa varian. Jadi kalau manusia itu, misalnya rambutnya jadi rambut bule, kayak jadi orang Barat, kayak jadi orang Afrika. Tetapi genetik besarannya itu hampir sama itu. Sehingga beberapa mengatakan, walaupun divaksin, toh inti selnya ini hampir sama itu. Hanya beda beberapa proteinnya aja. Artinya tubuh kita sudah mengenali itu. Nah, seandainya kena si varian baru, itu tuh nggak sampai fatal. Nggak sampai orangnya meninggal, karena dia sudah kenal daripada kode genetiknya. Tapi sebagian besar yang berubah kode genetik paling cuma, katakan 20%. Tapi 80% inti selnya itu menggambarkan spesiesnya itu. Jadi walaupun banyak varian yang sekarang ini masuk, karena pada prinsipnya, dia kalau dilawan sama tubuh, virus itu ya nggak mau musnah. Dia berusaha bagaimana supaya dia bisa bertahan seperti itu. Namun demikian, sebagian besar itu dia komponen genetiknya hampir sama. Hanya variannya aja beda-beda itu. Katakan beberapa perpindahan protein genetiknya itu. Jadi tetap berguna, karena varian itu kita nggak bisa tahu yang 100. Alatnya nggak ada. PCR kita itu cuma yang biasa-biasa. Yang inti sel sama protein luarnya. Tapi yang detailnya nggak bisa. Jadi artinya tetap berguna. Beberapa penelitian mengatakan tetap ada manfaatnya. Artinya seandainya sakit pun minimal udah sampai fatal. Karena tubuh kita udah punya antibodi. Karena hampir, walaupun dia beda-beda varian, tapi hampir sebagian besar itu jenisnya sama. Cuma kalau kita nekat, nggak pakai masker, masuklah kemudian sejumlah besar, dan variannya mungkin beda banget, nah itu masih ada kemungkinan sakit. Seperti ibu gubernur itu ya mungkin. Nah itu banyak orang ketemu, antibodi belum jadi, ketemu varian baru, nah dia bisa sakit. Tapi mestinya dia nggak akan sampai meninggal. Karena sudah punya antibodi dasarnya terhadap genetik-gienetik varian itu. Jadi tetap bermanfaat. Jadi ibu gubernur kan kena, katanya masih parah. Tapi mestinya dia nggak sampai meninggal. Karena tubuhnya udah punya, minimal udah punya kopinya 70-80 persen daripada si inti selnya. Walaupun variannya itu, menyebabkan dia tetap sakit. Jadi panas, batuk, itu pasti bisa. Seperti itu. Ya, makasih dok. Baik Pak Haryanto. Oke, pertanyaan terakhir ya, dari Pak Joni. Mr. Joni, silahkan. Oke, terima kasih Pak buat kesempatannya. Pak ingin bertanya, setelah divaksin, saya pernah mengalami yang namanya alergi. Alergi itu di badan. Dan itu baru pertama kali saya mengalami. Nah, apakah setelah vaksin itu, ada beberapa makanan yang harus dihindari? Atau gimana? Terima kasih. Ya, baik Pak Joni. Itu, Mr. Joni ya. Itu nggak, jadi artinya kini kalau namanya dimasukkan ke dalam, si virus itu kan dimatikan. Tapi ada cairan pembawannya, medianya ya. Nah, namanya dengan media, pasti ada pengawetnya sedikit lah gitu ya, tanda kutipnya ya. Nggak boleh ada antibiotik, nggak boleh kuman tumbuh di situ. Harus benar-benar vaksin mati. Nah, kalau disuntikan ke tubuh, itu ada komponen, salah satu dari komponen tadi itu, tubuhnya reaksinya berlebihan. Jadi gatel, bisa jadi binduren gitu. Tetapi kalau dia udah lewat, biasanya nggak. Nggak terus jadi melanjut, jadi alergi makanan nggak. Artinya hanya sementara, begitu kemasukan itu, terjadi alergi. Tapi setelah itu dia, yaudah setelah jatnya itu, kemudian dimakan oleh sistem kekebalan tubuh kita, yaudah hilang. Jadi nggak jadi, kemudian jadi akhirnya diargi udang, argi yang lain, bukan. Jadi nggak seperti itu. Karena komponen vaksin itu, pasti ada komponen antibiotiknya sedikit, biar virusnya nggak tumbuh. Ada seperti, cacat seperti pengawet, sepanjangnya di tubuh jamur. Nah, mungkin ada nggak tahan dengan salah satu komponen. Jadi, agak tahan. Jadi artinya, berlebihan sistem imunnya itu. Nah, tapi begitu sudah di vaksin, yaudah hilang. Kayak kita makan udang, gatel-gatelnya kalau alergi, begitu kita reaksinya kasih obat alergi, besoknya kita makan ikan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau makan udang lagi, kita bisa kena lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih, dok. Terima kasih, Mr. Jonny. Oke. Ya, Bapak-Ibu, karena mengingat waktu yang terbatas, sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Thomas, ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya, Pak Thomas, silahkan Pak Thomas. Ya, selamat siang. Salam, Dr. Yosef. Sebelumnya saya sampaikan sekali lagi, terima kasih. Sama-sama, Pak Thomas. Saya harap tidak bosan-bosan, ya dok, kalau kami punya masalah. Siapa? Terkaitan dengan kesehatan, kami selalu kontakter. Itu bukan saya yang minta, dok. Teman-teman yang minta. Oh iya. Sekarang lagi, atas nama ISKI, dan tadi Pak Hari, Ketua Yayasan, saya menyampaikan terima kasih. Halo Bapak-Ibu Guru, sebelum kita tutup, baru tadi pagi, mungkin ya, kita baru cek, yang mendaftarkan MCO, baru sekitar 46. Sayang. Ayo, teman-teman, silahkan, segera mendaftarkan diri, paling tidak ada, kalau kita ada, ini hari ini yang ikut 124, karena guru SMA, sedang rapat kerja, tapi nanti akan melihat rekaman recording dari kita ini, jadi paling tidak, kita ada 125 guru yang bisa mengikuti. Bagi teman-teman yang sangat kesulitan atau berperhatian dengan satu dan lain hal, silahkan bicara dengan kepala sekolah untuk mengkomunikasikan ke YSAN. Tolong Bapak-Ibu pimpinan unit, bisa tolong tekan-tekan semua. Saya kira itu saja, sekali lagi, selamat siang, tetap jaga kesehatan, kita tetap sehat, kita bersyukur, kalau 200 lebih guru karyawan YSKI, semua sudah dikansin. Puji Tuhan, dan kita tetap jaga kesehatan, sehingga kita tetap bisa jalankan untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan Pak Hans. Ya, makasih Pak Temas. Silahkan Pak Yosef, ada kesimpulan atau kata-kata penutup yang mau disampaikan kepada kami semua? Ya, jadi nanti slide-nya saya kirim ke Pak Hans saja ya, biar nanti kalau teman-teman guru yang mau, aduh tadi kok pengen slide-nya kelewatan, saya kirim bentuk PDF, yang kedua itu, tadi betul sekali, itu check-up itu, Bapak-Ibu sekalian, saya pernah satu hari itu pengen check-up di, dapat gratis dari asuransi di Malaysia itu ya, itu yang daftar itu bayar loh Bapak-Ibu sekalian. Bayarnya juga nggak murah ya, mungkin sekitar 3 juta. Itu antrinya sampai nomor 200 gitu. Harus antri-antri itu. Dan berbayar gitu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau dari Pak Thomas ini menganjurkan check-up, itu harus ikut banget. Harus ikut pakai banget gitu ya. Karena kita biar tahu keadaan tubuh kita bagaimana ya. Apalagi di support sama yayasan ya, luar biasa itu. Jadi ikut, karena penting sekali. Jangan sampai kita terus nanti sakit parah, dan akhirnya tuh yang susah diri kita sendiri ya. Dan untuk protokol 5M tetap kita jalankan, jangan mudik dulu ya. Kita sabar aja ya. Yaudah di kota Semarang juga enak, kita pakai video call ya. Karena kita tahu bahwa di beberapa negara tuh, bukannya tambah turun, ini tambah naik. Indonesia pun sama. Kami dulu di Semarang tuh pernah sampai 12 pasiennya. Udah seneng, ini enak mau habis. Ternyata sekarang naik lagi jadi 20 gitu ya. Jadi pemerintah larang mudik ya ada benernya juga. Jadi pertuhi protokol 5M tadi, dan tolong ikut check-up yang akan diadakan sama sekolah-sekolah, sama yayasan, yang udah difasilitasi sama Pak Direktur, Pak Thomas ini ya. Ya, luar biasa gitu ya. Itu aja, Pak Hans. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Yosef atas bimbawannya, atas ilmunya, pengetahunya kepada kami semua, dan kepada guru-guru yang telah mendengarkan saat ini, gimana Bapak-Ibu sudah jelas ya, pasti ya, supaya kita boleh tetap mematuhi protokol kesehatan, dan boleh rutin untuk melakukan medical check-up. Oke, untuk doa penutup, saya minta kesediaan Bapak Iyuda untuk boleh menutup dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu kita mau satu dalam hati, dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, kami sudah mendengarkan paparan dari Dr. Yosef tentang COVID, tentang imun, tentang segala sesuatu yang sudah kami lakukan, dan akan kami lakukan Tuhan terkait vaksin dan COVID-19. Terima kasih buat ilmu, buat insight, untuk Dr. Yosef yang sudah mau memberikan ilmunya baik bagi kami Tuhan. Semoga Tuhan yang bantu setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur buat segala keadaan yang sudah Tuhan bukakan untuk keluarga YSK ini, sehingga kami semuanya sudah divaksin dengan baik Tuhan. Kami mau menyerahkan pribadi-lepas pribadi kami, sehingga apa yang kami dapat pada siang hari ini bukan hanya teori semata-mata, tapi kami bisa melakukannya dengan baik. Tapi terlepas daripada semua itu, kami tetap meminta penyeritaan Tuhan supaya Tuhan tutup bungkus, jagai kesehatan kami masing-masing. Ketika kami bekerja, ketika kami beraktifitas, jagai juga keluarga kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami kasihi, karena siapakah kami di hadapanmu, sehingga kami bisa melakukan banyak hal. Itu semua karena kasih daruniamu. Sebentar ya, kami akan kembali ke rutinitas kami masing-masing, pekerjaan kami masing-masing, Bapak yang sertai juga, tutup bungkus, dan kuasa terdekat kami. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Dan juga terima kasih kepada Dr. Yosef. Sampai bertemu di acara-acara Bapak-Ibu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol sehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Ijin live ya Pak Han, Tato Mas. Ya, Bu. Ya, Bu. Ijin live ya Pak Han, Tato Mas. Terima kasih.